Intro Sheikh Ali Jabber apresiasi polda Lampung harap kasus diproses tuntas. Pendakwah Sheikh Ali Jabber mengapresiasi kepolisian dan juga aparat TNI di Lampung. Dia berterima kasih atas pengawalan yang diberikan setelah terjadinya insiden penyerangan oleh seorang pria berinisial AAP-24. Alhamdulillah saya mendapatkan juga perhatian pengawalan dari Kapolda Lampung. Saya ucapkan ribuan terima kasih Pak Kapolda Wakapolres. Wakapolsek kemudian semua aparat kepolisian yang begitu luar biasa memberikan perhatian dan ini yang terjadi menjadi pelajaran, kata Sheikh Ali Jabber saat dihubungi The PIKOM, Senin, tanggal 14 September tahun 2020. Dan saya tidak lupa dendim dan juga kodim yang mereka juga ikut perhatian dan Alhamdulillah mereka ikut kawal bahkan mereka hadir di acara yang tadi malam kemudian melanjutkan acara ramah tamah. Sambungnya, dia juga berterima kasih atas perhatian pihak lain yang mendoakan dan memberi dukungan kepadanya. Sheikh Ali Jabber menilai peristiwa penyerangan yang dialaminya sebagai bagian dari takdir Allah, Kadarullah. Saya ucapkan semua kepada mereka semua terima kasih atas perhatian aparat keamanan kepolisian TNI dan semua teman-teman para ulama, para kiai, habay, forum persatuan Islam yang ada di Lampung. Mereka semua mendapatkan respons dan memperhatikan dan mereka datang mendukung dan mendoakan belum lagi masyarakat yang begitu antusias sampai anak-anak pun ikut menangis karena kejadian ini. Dan saya hanya membalas banyak ribuan terima kasih. Ungkapnya, hari ini, Sheikh Ali Jabber kembali ke Jakarta dan akan bertemu dengan Menko Polhauka Mahfudmet. Dia menyatakan tak menaruh dendam kepada pelaku. Bahkan dia mendoakan tindakan pelaku diampuni. Kalau saya secara pribadi nggak ada tuduhan apa-apa kepada beliau. Bahkan saya doakan semoga Allah ampuni. Ucapnya, dia berharap peristiwa ini tak terjadi atau dialami para pendakwah lainnya. Dia ingin panitia acara menggandeng aparat keamanan setiap menggelar acara. Sheikh Ali Jabber telah melapor ke polisi dan berharap kasus ini diproses sampai tuntas. Saya melaporkan secara resmi ke kepolisian setempat dan alhamdulillah ditanggapi dengan baik dan diproses dan saya harap ini diseriuskan dan sungguh-sungguh diproses sampai tuntas ujar dia. Peristiwa penusukan itu terjadi pada minggu 13.9 kemarin usai mengisi ceramah di Masjid Falahuddin, Bandar Lampung. Pelaku penusukan berisi Nial A'ab 24 ditangkap di lokasi kejadian setelah melakukan penyerangan terhadap Sheikh Ali Jabber. Pelaku A'ab telah ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan selama 20 hari ke depan untuk diperiksa lebih lanjut. Tersangka A'ab dijerat dua pasal atas perbuatannya tersebut. Saat ini tersangka A'ab telah dibawa ke rumah sakit jiwa untuk diobservasi kejiwaannya. Yang bersangkutan juga telah ditersangkakan kasus penganiayaan berat dan membawa senjata tajam tanpa hak. Sesuai pasal 351 ayat 2 KUHP dengan ancaman pidana penjara 2 tahun dan pasal 2 ayat 1 UU Darurat 12 per 1951 dengan ancaman pidana penjara 1 tahun. Katakan Ropenmas Divisi Humas Polri Berikjen Awi Setiono di kantornya hari ini.